Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam merundungan Harian Puraya edisi Jumat 17 Juni 2022 Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh dibangunkan di hari yang baru dengan tubuh yang sehat Untuk itu, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau membaca, mendengarkan, serta merundungkan akan firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami Tuhan telah menjaga kami dari semalam lamanya hingga pada pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Itu semua karena anugerah dan campur tangan pengasihan Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merundungkan akan firman-Mu Kau berkati semoga firman-Mu ini dapat kami pahami Serta terlebih dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia Pasal 3 Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-29 Galatia Pasal 3 Ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-29 Firman Tuhan Hukum Taurat atau Janji Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari Suatu wasiat yang telah disahkan Sekalipun ia dari manusia Tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Seolah-olah dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu Yaitu Kristus Maksudku ialah Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat Yang baru terbit 430 tahun kemudian Sehingga janji itu hilang kekuatannya Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah Berasal dari hukum Taurat Ia tidak berasal dari janji Tetapi justru oleh janjilah Allah Telah menganugerahkan kasih karunianya kepada Abraham Kalau demikian Apakah maksudnya hukum Taurat Ia ditambahkan oleh Karena pelanggaran-pelanggaran Sampai datang keturunan Yang dimaksud oleh janji itu Dan ia disampaikan dengan Perantaraan malaikat-malaikat Kedalam tangan seorang pengantara Seorang pengantara Bukan hanya mewakili satu orang saja Sedangkan Allah adalah satu Kalau demikian Bertentangankah hukum Taurat Dengan janji-janji Allah Sekali-kali tidak Sebab andai kata hukum Taurat Diberikan sebagai sesuatu Yang dapat menghidupkan Maka memang kebenaran Berasal dari hukum Taurat Tetapi kitab suci Telah mengurung segala sesuatu Di bawah kekuasaan dosa Supaya oleh karena iman Dalam Yesus Kristus Janji itu diberikan kepada mereka Yang percaya Sebelum iman itu Datang Kita berada di bawah pengawal Hukum Taurat Dan dikurung Sampai iman itu Telah dinyatakan Jadi hukum Taurat Adalah penuntun Bagi kita Sampai Kristus datang Supaya kita Dibenarkan karena iman Sekarang Iman itu Telah datang Karena itu Kita tidak berada lagi Di bawah pengasaan Penuntun Sebab kamu semua Adalah anak-anak Allah Karena iman Di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini Tidak ada seorang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Karena kamu semua Adalah satu Di dalam Kristus Yesus Dan jikalau Kamu adalah Milik Kristus Maka kamu juga Adalah keturunan Abraham Dan berhak Menerima janji itu Bapak ibu Saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Tema Perundungan kita Pada pagi Hari ini Yaitu Janji Allah Janji Allah Bapak ibu Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Sering Kita mendengarkan Seorang Mengucapkan Janji Seperti saat Mendekati Masa-masa Pemilu Banyak Janji-janji Yang disampaikan Oleh para Kandidat Untuk Menarik Hati Masyarakat Kita tahu Bahwa Apakah Apakah Itu Akan Terpenuhi Atau Tidak Karena Itu Sering Kita Mendengar Ungkapan Kekecewaan Karena Janji Tidak Dapat Dipenuhi Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Berbeda Dengan Janji Allah Yang dikatakan Dalam Bacaan Ini Janji Allah Yang disampaikan Kepada Abraham Tentang Keturunannya Sungguh Dipenuhi Meski Dalam Rentang Waktu Ratusan Taulus Tahun Rasul Paulus Menyebutkan Bahwa Janji Allah Itu Merujuk Kepada Satu Orang Yaitu Kristus Penegasan Ini Dikutip Dari Kejadian Pasal 12 Ayat Yang Ketujuh Mengatakan Allah Berfirman Kepada Abraham Aku Akan Memberikan Negeri Ini Kepada Keturunan Kata Yang Dipakai Adalah Keturunan Bukan Keturunan Keturunan Yang Artinya Adalah Kristus Sebagai Pemenuhan Janji Itu Selama Masa Penantian Pemenuhan Janji Itu Hukum Taurat Diberikan Untuk Mengatur Dan Menjaga Perilaku Orang Israel Jadi Hukum Taurat Berfungsi Sebagai Penuntun Dan Pedoman Bagi Orang Israel Sampai Keturunan Abrahat Yaitu Yesus Datang Dalam Dunia Karena Itulah Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa Tugas Hukum Taurat Adalah Sebagai Penuntut Telah Selesai Ketika Janji Dipenuhi Dan Setiap Orang Percaya Menjadi Anak Anak Allah Karena Iman Di Dalam Yesus Kristus Jika Hukum Taurat Membuat Iman Kepada Allah Bersifat Ekslusif Dan Tertutup Hanya Bagi Orang Orang Yahudi Iman Kepada Kristus Bersifat Universal Dan Terbuka Jadi Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Janji Allah Kepada Abraham Yang Telah Digenapi Di Dalam Kristus Membuat Semua Orang Beriman Dipersatukan Dan Berhak Menerima Janji Keselamatan Dari Allah Amin Firman Tuhan Mari Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Kembali Kami Tunduk Di Hadapan Tuhan Mengucap Syukur Atas Berkat Dan Anugerah Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Pada Pagi Hari Ini Kami Tala Membaca Dan Merenungkan Akan Firman Kau Berkati Semoga Firman Ini Dapat Mengambil Bagian Dalam Kehidupan Kami Serta Dapat Kami Lakukan Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Tuhan Allah Bapak Dalam Kerajaan Sorga Pada Pagi Hari Ini Kami Akan Melakukan Aktivitas Kami Tuhan Sertai Kami Peliharakan Kami Semoga Kami Tetap Dalam Lindungan Kasih Tuhan Dan Tetap Selalu Mengandalkan Engkau Dalam Langkah Kehidupan Kami Ini Doa Kami Tuhan Ini Ungkapan Syukur Kami Permohonan Kami Yang Kami Bawa Melalui Anak Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Sampai